Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku pemirsa MTA TV Dimanapun anda berada Selamat pagi dan selamat jumpa kembali Untuk program IT Saya Irwan Firman temani anda Sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat Pemirsa dimanapun anda berada Kami undang untuk anda Yang nanti akan bergabung bersama Di line phone 0271 679 3000 Ataupun di SMS kami 0812 553000 Pemirsa untuk pagi ini kami kedatangan tamu Mahasiswa berprestasi kita Dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Tepatnya dari teknik kimia UMS Dan baru-baru ini telah mendapatkan kejuaraan Tentunya selalu melibatkan juga Perkembangan teknologi informasi Dalam judul lombanya Begitu ya Dan kemarin teman-teman dari UMS ini Ya ini Mas Yusuf dan Mbak Yosi Ini mendapatkan juara di UNHAS ya Desember 2016 Kami sapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Mas Yusuf, Mbak Yosi sehat ya Alhamdulillah Ya sarapan belum menit tadi Sudah Sudah Baik Kita coba bahas kaitannya dengan pemurnian air laut Dengan metode destilasi bertingkat Dan ini seperti yang kami sampaikan tadi Kemarin mendapatkan kejuaraan ya Di UNHAS ya Dapat juara berapa kemarin Mas? Dapat juara dua Alhamdulillah Dapat juara dua ya Jauh-jauh dari UMS ke UNHAS ya Alhamdulillah Ada hasilnya Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Ini sesuatu yang menarik tentunya Kaitannya dengan pemurnian air laut Mungkin secara awam Secara umum Gambaran masyarakat Gimana ya caranya untuk pemurnian air laut Begitu ya Dan sederhananya mungkin nanti akan disampaikan oleh Mas Yusuf dan Mbak Yosi Kita ada slide ya pagi ini Mas Yusuf, Mbak Yosi Mungkin bisa ditampilkan Dan nanti akan dijelaskan oleh Mas Yusuf dan Mbak Yosi Mbak silahkan Judulnya sendiri itu adalah Multi-Stage Flash Distillation Kalau untuk masyarakat secara awam Itu kan Apa sih ini tuh Kok pakai bahasa Inggris Multi-Stage Flash Distillation Nah secara sederhana Multi-Stage Flash Distillation itu adalah Pemurnian air laut menjadi air minum Yang biasanya kita minum itu Dengan metode distilasi Distilasi itu adalah penguapan Jadi kita menguapkan air laut Kemudian diolah Agar itu untuk layak minum Kenapa kita menggunakan air laut Karena Indonesia itu kan Dua per tiga wilayahnya merupakan lautan ya Kita punya sumber daya alam yang besar Kenapa tidak kita manfaatkan Jadi kita itu sebagai mahasiswa Kita harus mengembangkan teknologi Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Baik Nah disini ada penjelasan Pemanasan air laut secara progresif Hingga temperatur maksimal 90 sampai 130 Bisa dijelaskan kepada Pak Mirsa Oh iya disini kan kita menggunakan Metode MSF Yang bahan bakunya menggunakan air laut ya Disini air laut sendiri itu Titik didinya lebih tinggi daripada Air talar biasa Air laut Iya air biasa Kalau air yang biasa itu kan Sekitar 80 sampai 100 derajat celcius Itu kan sudah menguap Kalau air laut yang mengandung Garam-garam mineral yang lebih banyak Itu memerlukan suya yang tidak lebih tinggi Yaitu 90 sampai 130 derajat celcius Nah disini kemudian Difflesing dalam beberapa tingkat operasi Pada tekanan yang lebih rendah secara progresif Disini uap yang dihasilkan Dari setiap tingkatan Dikondensasikan dengan metode penukaran panas Oleh air umpan Atau disebut dengan kondensasi Latar belakangnya cukup menarik Karena kebanyakan kita Masyarakat umum begitu Ketika minum air laut otomatis pertama asin Yang kedua kalau minum air laut Tambah haus ya Kemudian yang selanjutnya adalah Ketika kita memanfaatkan air laut ini Sebagai bahan minuman kita Begitu Kita punya Punya sumber Yang sangat luar biasa banyak Melimpah Bahkan bisa jadi ini untuk jangka panjang Akan ada perusahaan-perusahaan air mineral Barangkali di sekitar laut Begitu ya Bisa jadi seperti itu ya Mas Yusuf dan Mbak Yosi Masih ada selat lagi? Masih Silahkan Baik Untuk keunggulannya sendiri Kenapa kita pakai metode distilasi tadi ya Larutan dapat terpisahkan dengan murni Jadi kita itu mengharapkan air laut itu Itu diubah menjadi air minum yang seperti apa Itu sesuai dengan keinginan kita Kemudian dia itu mengandung mineralnya Apa yang digunakan untuk tubuh kita Nah itu sesuai dengan keinginan kita Berdasarkan metode ini bisa Bisa kita Istilahnya Kita harapkan bisa tercapai Kemudian Untuk lifetime alatnya sendiri Ini kan menggunakan alat pabrik yang begitu besar ya Mas Nah itu untuk lifetimenya sendiri Itu dia bisa jangka waktunya 30 tahun lebih Itu berdasarkan jurnal yang kami baca seperti itu Kemudian untuk maintenance Perawatan alatnya itu juga tidak terlalu sulit Jadi kita bisa sederhana lah Untuk prosesnya semacam itu Oh ya Baik kemudian Yang 30 tahun tadi itu Untuk lifetime dari Alatnya Alatnya Oh begitu Jadi misal satu alat itu bisa bertahun sampai 30 tahun Sampai 30 tahun Jadi kita menghemat biaya Baik Yang kemudian teman-teman fokuskan ketika lomba kemarin Pembuatan alatnya Atau sistem untuk mengubah air laut menjadi air mineralnya Ya dari kemarin kan sebenarnya Lomba karya tulis ilmiah ya Jadi kita lebih mengarah ke Bagaimana sih cara kerjanya Terus perancangannya Sistematika kerjanya Seperti itu Nanti kalau misalkan Kita buat dalam skala besar atau realnya Tentu kita belum sampai ke sana Soalnya tadi kan Sudah dijelaskan oleh saudara Yosi Tadi kan Kita membutuhkan alat yang besar Dan itu alatnya itu Biasanya digunakan pada pabrik-pabrik Dalam skala industri besar Seperti itu Baik Berarti kemarin teman-teman fokusnya memang Prosesnya begitu ya Proses dari air laut Yang menurut sebagian besar Masyarakat barangkali ya Memang betul-betul belum bisa dikonsumsi Tapi setelah melalui proses ini Yang teman-teman tawarkan Ini loh bisa Buat air mineral Begitu ya Mbak Yosi ya Mas Yusuf ya Masih ada lagi Ya slide-nya Baik silahkan teman-teman Ya Monggo Ini metodenya Metode air laut yang biasa digunakan Kita biasanya minum air mineral Pas kita haus Kemana-kemana Kayak gitu kan Bisa dibawa pakai botol Air mineral di botol Nah itu biasanya diolah dengan tiga metode Ada RO Reverse osmosis Itu maksudnya dia menggunakan Membran semi-permeable Jadi air laut dilewatkan pada membran Kemudian di membran itu Kotoran-kotorannya disaring Nah keluarlah air jernih Baru bisa dikonsumsi Atau menggunakan ion exchanger Ion exchanger itu dengan menggunakan Pengganti ion Ion-ion itu mineral-mineral yang ada di laut Yang sekiranya berbahaya untuk tubuh kita Dia akan diganti dengan ion yang lebih aman Kemudian penguapan matahari Nah ini metode yang paling sederhana Kak Kenapa paling sederhana? Karena bisa digunakan di perumahan-perumahan Jadi masyarakat itu bisa mengaplikasikannya secara sederhana dan langsung Tetapi kendalanya adalah matahari kan cuma ada pada siang hari ya Jadi kalau malam hari kita tidak bisa memproduksi air itu Jadi kita mencari teknologi yang lebih aplikasi gitu untuk masyarakat Baik ini metode pemurnian air lautnya yang biasa digunakan begitu ya Hal yang kemudian sangat dekat dengan masyarakat dan cukup sederhana sebenarnya metode yang ketiga sih ya Karena semuanya bisa mempraktikan Kemudian yang kedua bisa jadi untuk mereka yang kemudian sedang piknik kemana gitu ya Ke area pantai, ke area laut begitu Bisa sangat mudah sebenarnya untuk mengetahui prosesnya gitu ya Barangkali ya karena tentunya ini dibutuhkan kreativitas juga oleh masyarakat pesisir Masyarakat yang ada di daerah laut begitu Mas Yusuf Kalau sejauh ini hal yang sederhana di poin yang ketiga ini sudah banyak yang mempraktikan belum? Oke Di sini kan penguapan matahari sudah dijelaskan oleh tadi Sangat sederhana dan cuma membutuhkan matahari Tetapi kalau diterapkan di Indonesia sebenarnya masih minim ya Masih sangat minim Metode tersebut terkendala oleh tadi hanya bisa dilakukan pada siang hari Terus kemudian di Indonesia kan juga musimnya dua Musim penghujan sama kemarau Kalau misalkan di musim penghujan kan otomatis tidak bekerja Tidak ada panas matahari yang menginari air laut tersebut Sehingga tidak terjadi penguapan seperti itu Jadi proses penguapan matahari secara langsung ini Dapat diterapkan kalau misalkan cuacanya mendukung dan panas Baik Untuk yang RO dan ion exchanger Ini tentunya membutuhkan alat yang sudah terdesain dengan keren ya Maksudnya sudah betul-betul ada penelitian sebelumnya Iya Dan ini sudah ada yang menerapkan di Indonesia Mas? Ya sudah Kalau metode RO dan ion exchanger biasanya digunakan pada industri-industri skala besar Tetapi disini ada kelemahannya Disini ada reverse osmosis Tadi kan menggunakan membran semi-permeable Dimana membran tersebut dapat menyaring mineral-mineral ataupun kotoran yang akan masuk ke membran tersebut Nah disini dari membran itulah dapat terjadi pelebaran pori-pori dari membran itu sendiri Dan harus terjadinya penggantian secara berkala Terus kemudian di poin kedua yaitu ion exchanger Dimana ini merupakan pertukaran ion Di sini kita menggunakan ion exchanger menggunakan kation sama anion exchanger Dimana kalau misalkan ion-ion tersebut sudah digunakan untuk memurnikan air dan apabila sudah jenuh otomatis kan harus diganti dengan ion-ion baru Sedangkan dengan harga yang mahal ion-ion tersebut harus dibeli Maka kita menggunakan metode lain untuk mengatasi permasalahan tersebut Pada prinsipnya tiga metode ini bisa dimanfaatkan semuanya Saya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing begitu ya Selanjutnya ada slide lagi Mas Yusuf, Mbak Yusi Cara kerja mungkin yang cukup penting Untuk cara kerjanya ini kan dari air laut Nggak mungkin kita langsung proses masuk ke distilasi ya Tentunya dia mengandung kotoran seperti plastik Kemudian ada sampah-sampah yang biasanya ada di laut Nah itu harus di pretreatment dulu Pretreatmentnya itu seperti disitu ada coagulation sama floculation Nah itu maksudnya menggumpalkan Untuk menggumpalkan kotoran-kotoran Jadi setelah kotorannya tergumpal Maka airnya itu kan kemurniannya agak meningkat ya Setelah itu baru masuk ke media filter Media filter ini air itu disaring Dengan media ada medianya itu gravel Kemudian ada sand filter dan sebagainya itu Sama tujuannya untuk menyaring kotoran-kotoran juga Dan mengurangi kadar garamnya Setelah itu barulah masuk ke yang namanya distilasi tadi Alat distilasi untuk menguapkan Sehingga dihasilkan produk air minum yang lebih murni Begitu ya tentunya secara kerja atau skema kerja ini Ini yang menggunakan alat ya Ini yang menggunakan alat Kemudian untuk yang hal yang sederhana yang kemudian bisa dipraktikan langsung oleh masyarakat di sekitar laut Ada gak ya Mbak atau Mas ya? Yang langsung dipraktikan? Seperti penguapan matahari tadi Yang poin ketiga tadi ya Ya itu alatnya semacam seperti bak Seperti bak kemudian bak itu diisi dengan air laut Dimana di atasnya itu ada semacam bentuk prisma yang terbuat dari kaca itu Mas Jadi kalau matahari memantul ke kaca Kemudian air lautnya yang ada di bak itu kan menguap ke atas Kemudian nempel di kaca Kaca ini meleleh di prisma nyakat itu Prisma kaca Jadi nanti di pinggir-pinggir baknya itu ada tampungan air murninya Nah jadi air lelehan dari penguapan yang di kaca-kaca seperti embun itu Itulah yang bisa dikonsumsi air laut Iya Tapi memang sekali lagi butuh matahari ya Iya butuh matahari Matahari yang tentunya menjadi energi utama Betul, energi utamanya Untuk bagaimana kemudian air laut yang ya susah untuk dikonsumsi tapi langsung bisa dikonsumsi Harus dimasak dulu, harus melalui proses masak lagi ketika sudah ini Mas Kalau sebenarnya kalau dengan metode penguapan matahari tadi tidak perlu ya Sudah kan air laut sudah diuapkan oleh matahari kan itu menggunakan suhu yang tinggi Proses alami Oke, baik menarik ya Kalau yang ini yang ditawarkan sama Mbak Yosi dan Mas Yusuf ini memang butuh alat yang tentunya sudah dirancang terlebih dahulu Simpel gak sih sebenarnya gambarannya? Kalau sebenarnya ini kan cara kerja yang pertama desalinasi Kemudian setelah proses dari desalinasi ini kita dapatkan air laut dengan kadar garam yang menurun Nah disini kadar air laut yang sudah menurun ini diumpankan ke media distilator ini Jadi ini baru tahap awal Mas Nah disini air laut yang sudah melalui pre-treatment tadi disalinasi yang sudah menurun kadar garamnya Kemudian kita umpankan yang fit itu masuk ke dalam distilator itu namanya alat distilasi Nah disitu nanti kita kasih suhu 125 derajat celcius untuk menguapkan air laut tersebut Jadi nanti uap air yang sudah menguap nanti akan naik ke atas Akan naik ke atas kemudian dikondensasi Nah disini tujuannya dikondensasi yaitu untuk mengubah uap-uap air menjadi air cairan Terus kemudian yang tidak teruapkan akan turun, turun ke bawah Terus kemudian di re-boiler, di alat re-boiler ini untuk memanaskan kembali Jadi umpan yang tidak teruapkan, tidak serta-merta dibuang Tidak, tapi di-recycle, dipanaskan kembali, kemudian diumpankan kembali untuk dapat diuapkan Dari produk atas itu nanti kita dapat air dengan kemurnian tinggi Sedangkan dari yang bawah itu kita dapat garam-garam Berarti memang air yang kemudian sudah tertampung di, saya bahasakan bak yang pertama Di bak yang pertama itu memang betul-betul nantinya bisa jadi dua Artinya satu untuk air murni yang berhasil proses penguapannya Kemudian yang tidak berhasil pun nanti masih bisa dimanfaatkan Dimanfaatkan untuk nantinya akan jadi air mineral lagi atau yang lain? Ya, diolah lagi, diuapkan lagi untuk jadi air mineral Jadi prosesnya itu sama, hanya yang pertama tadi kan penguapan kemudian jadi air Yang tidak menguap dibalikan lagi ke bak Nah, di bak itu kemudian diproses lagi Jadi kayak kontinus gitu, muter terus prosesnya gitu Kira-kira kenapa ada yang berhasil, langsung berhasil, ada yang kemudian harus di-recycle lagi? Ya, kan disini kan kalau misalkan kita punya satu botol air Mineral ya? Ya, botol mineral seperti itu Kita panaskan dengan suhu 100 derajat C, apakah semuanya akan teruapkan secara keseluruhan kan? Tidak kan? Jadi ada yang sebagian yang menguap, ada sebagian yang tetap disitu Yang tetap disitu kita ibaratkan sebagai recycle-nya Kemudian kita panaskan lagi sehingga kita dapatkan kemurnian yang di atas tadi Yang sudah menguap seperti itu Iya, baik Ini juga kemudian kalau sudah teruapkan langsung bisa dikonsumsi juga begitu ya Baik, masih ada lagi slide-nya Mbak Yusin? Mas Yusin? Sudah Sudah habis ya? Baik, ya Menarik ini teman-teman dari UMS Kayaknya dengan pemurahan air laut dengan metode destilasi bertingkat Ini penelitian baru, penulisan baru atau memang sebelumnya sudah ada penelitian yang sama? Kalau menggunakan metode ini? Kita menggunakan studi literatur Iya Jadi, kita membaca dari penelitian-penelitian yang sudah ada Tetapi kita menggabungkan dari penelitian-penelitian yang sudah ada Bagaimana kita menciptakan ide yang berbeda Nah, perbedaannya gimana nih kira-kira? Biasanya multi-state flash distillation di penelitian yang sudah ada Itu tidak digunakan untuk memurnikan air laut Tetapi untuk menguapkan bahan-bahan kimia yang ada di industri kimia Jadi, kenapa kita tidak memanfaatkannya untuk pemurnian air laut? Jadi, kita mencari ide lain Betul sekali Berarti ini sebenarnya objeknya yang sebelum-sebelumnya pada bahan-bahan kimia Tapi, teman-teman mencoba untuk menggesernya ke air laut Tapi, kemudian suatu saat bisa jadi juga ya Air yang mungkin daya konsumsinya rendah Nanti dimurnikan lagi bisa Kenapa tidak? Iya Baik, menarik Kemudian, hal yang serupa Yang kemudian dari air laut menjadi air minum ini Dari perusahaan besar sudah ada di Indonesia? Kalau penggunaan sistem dengan metode tersebut belum Oh, belum ada? Ya, soalnya kalau sampai sekarang yang sudah ada itu baru tadi RO Sama ion exchanger itu Dan itu pun kalau dijual pada pasaran bebas itu harganya masih tinggi Yang lain ya Artinya lain dari air mineral yang sudah di pasaran sekarang Pasti harganya juga lebih tinggi Karena prosesnya mungkin juga beda Dan ada kandungan yang mungkin berbeda juga Yang ada di dalamnya Oke, baik Berarti ini Mas Yusuf dan Mbak Yosi Bisa jadi nanti ditawarkan ya ke perusahaan-perusahaan Barangkali berminat begitu ya Untuk memanfaatkan air laut yang kemudian melimpah luar biasa ini Dimanfaatkan sebagai air mineral Kemarin Pas Lomba juga kebetulan dari juri Dari juri itu berbagi cerita Ada suatu pulau di mana dia itu memiliki penghasilan yang banyak Dari misalnya pulau itu untuk wisata, Kak Jadi untuk wisata dia mendapatkan input uang yang banyak Tetapi di situ kesulitan air murni Sedangkan di pulau itu pinggirannya kan laut ya Jadi mereka adanya hanya air laut Nah, jadi kayak gimana ya Mereka jadi tertarik gitu loh Ini prosesnya seperti apa Kemudian membutuhkan biaya berapa Soalnya pulau ini tuh penghasilannya besar Tapi tidak tahu harus diapakan Nah, jadi ide kita bisa dijual ke seperti itu Baik, sudah dipatenkan belum nih kira-kira Untuk penelitian dari teman-teman Atau ide kreatif dari teman-teman Kalau sampai sekarang belum Belum Baik, baik Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan treatment khusus juga Tentunya teman-teman dari pihak universitas Karena ini tentunya membanggakan Dan satu ide yang cukup brilian begitu ya saya pikir Karena sebenarnya berasal dari hal yang simpel ya Mbak Yosi dan Mas Yusuf ya Berasal dari hal yang simpel hanya metode saja yang kemudian objeknya diubah begitu ya Dari bahan-bahan kimia menjadi air laut yang menjadi objeknya Sehingga bisa kita konsumsi air tersebut menjadi air mineral biasa Dan kalau dari Mbak Yosi dan Mas Yusuf Sudah coba praktik real untuk hal ini? Kalau praktik realnya kita harus menggunakan alat yang besar itu tadi Sedangkan kita terkendala dengan alatnya Kalau kita menggunakan metode yang lebih simpel Bisa tapi bukan multi-stage Cuma satu stage saja Di sini kan tadi kita menggunakan MSF Multi-Stage Flash Distillation Multi-Stage Ya prinsipnya ada tiga ini ya Ada multi lah ya Tingkatan, tingkatan, ada tingkatan, tingkatan begitu Baik, kita akan coba diskusi lagi nanti Mbak Yosi, Mas Yusuf, Pemirsa Sekarang Anda masih bergabung bersama kami tentunya Untuk diskusi kaitannya dengan pemurnian air laut Dengan metode destilasi bertingkat ini Bersama teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Kami akan segera kembali untuk Anda Selamat datang lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!